5 orang dari 2 desa di kecamatan Banjit Wai Kanan hilang, tertimbun Bukit Longsor yang terjadi pada hari Jumat lalu. 2 korban berasal dari desa Sumber Sari dan 3 lagi berasal dari desa Bujuk Batu. 2 korban longsor di desa Sumber Sari telah ditemukan. Jenazah Ngadianto ditemukan di hari pertama pencarian oleh Basarnas. Senin siang kemarin jenazah Setiran, 62 tahun, ditemukan sekitar 5 meter dari lokasinya tertimbun Longsor. Jenazah langsung dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. 3 korban longsor di desa Bujuk Batu, kecamatan Banjit, belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Ketiga korban adalah Khotimah dan anak laki-lakinya, bernama Diki Saputra, serta seorang lansia 90 tahun bernama Anwar. Ketiganya hilang tertimbun Longsor saat memanen kopi. Untuk posisi lokasi korban sendiri, lokusnya itu masih kita gali untuk lebih memudahkan tim Sargabungan mencari. Tantangan lainnya juga, akses ke Yusun Sembilan Cepedak itu lumayan sulit, sehingga tim Sargabungan saat ini juga masih terus melakukan pencarian. Namun kami sedikit mengalami kendala untuk komunikasi, tetapi pada pukul 4.30 sudah bisa dimonitor. Senin siang, Basarnas masih mencari tiga korban longsor di desa Bujuk Batu. Patugas mengerahkan alat berat dalam pencarian korban. Pencarian terkendala cuaca dan medan yang terjol. Pencarian kerap kali dihentikan karena daerah ini sering dilanda hujan lebat. Radio Haba melaporkan dari Wai Kanan. Antrian panjang kendaraan terjadi di jalan desa Indah Jaya, Kecamatan Bajar Agung, Tulangpawang, Senin Siang. Antrian kendaraan disebabkan jalan penghubung Kabupaten Tulangpawang dengan Tulangpawang Barat ini terendam banjir sepanjang sekitar 200 meter. Ketinggian banjir hampir 1 meter. Mobil dan motor yang akan menerobos banjir harus bergantian karena khawatir celaka akibat terperosok ke sungai di sisi jalan yang tidak terlihat oleh pengendara akibat tertutup banjir. Banyak motor bogok saat menerobos banjir. Pak dituntun, Pak. Takut, macet, di tengah jalan, Mas. Oh, gitu. Kedalamannya berapa, Pak? Lebih kurang 40 cm loh, Mas. Ini khawatirnya mesin mati, ya? Oh, udah lah, bagi yang melintasi. Harapannya apa ini? Harapannya ya, yang jelas ditinggikan lagi jalannya. Gak bisa masuk, kerajaan ini banjir gitu. Dari hujan semalam kayaknya. Ini jalan apa sih, Mas? Ini jalan utama kita buat penghubung kereta keadaan juga ke Kabupaten. Menghubungkan berapa Kabupaten, Mas? Jalan indah jaya Tulang Bawang rutin terendam banjir saat musim hujan, karena jalan ini melintasi rawa dan perkebunan. Banjir dipicu meluapnya sungai pidada di daerah ini. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki infrastruktur aliran air di sepanjang jalan ini, supaya banjir serupa tidak terjadi lagi. Bagi kendaraan yang melintas, yang memaksakan kendaraan roda dua, mereka sering terjadi kemacetan ataupun mengakibatkan kendaraan mati, sehingga tidak dapat melintas. Dan ini pun menjadi kendala yaitu antara warga Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang, sehingga mereka kesudahan melintas. Harapan dari masyarakat bahwasannya jalan ini harus tidak diperbaiki. Lantaran ini terjadi setiap tahun dan saat ketika musim penghujan tiba. Bersambil melaporkan dari Tulang Bawang. Banjir di Lampung Utara pada akhir pekan lalu juga merusak jembatan di desa Kembang Tanjung Tunggal Bindangun, Kecamatan Abung Selatan. Jembatan beton ambrol terbawah arus banjir. Senin siang, warga bergotong royong membuat jembatan darurat menggunakan batang pohon kelapa supaya jalan ini tetap bisa dilewati kendaraan. Jembatan darurat hanya bisa dilewati motor dan maksimal pick-up atau minibus saja. Menurut warga, jalan ini satu-satunya penghubung ke desa lain termasuk menuju pusat kota di kota Bubi. Cura hujan yang terlalu tinggi dari jam 11 sampai dengan pagi dan memang kondisi jembatan sudah dari setahun yang lalu memang sudah rapuh, kondasi sudah rusak. Jalan ini jembatan ini penghubung dari mana kemana Pak? Dari dusun Tunggal Bindangun ke desa Kembang Tanjung ke desa Abung Jayu, Kecamatan Selatan. Akses satu-satunya ya? Iya, akses satu-satunya. Ketua DPRD Lampung Utara, Wan Sori, keliling bersama anak buahnya mendata kerusakan infrastruktur yang rusak akibat banjir itu. Data infrastruktur yang rusak akan segera dibahas dalam rapat paripurna supaya cepat diperbaiki. Banjir di Lampung Utara kini telah surut. Warga telah beraktifitas seperti biasa. Meski demikian, warga masih khawatir akan datang banjir susulan mengingat intensitas hujan di daerah ini masih tinggi. Ardiu Haba melaporkan dari Lampung Utara. Rumah Mulyono yang terletak di desa Kambang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara, Senin pagi terbakar. Kepulauan asap hitam membumbung tinggi di atas rumah dan menyebabkan kepanikan tetangganya. Warga dan petugas Damkar berjibaku memadamkan api. Kebakaran tidak merusak bangunan yang lebih parah. Kerusakan terjadi pada jendela kamar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada mesin pemasak nasi atau magicom. Api cepat menjalar, membakar perabotan dalam dapur, ruang keluarga, dan kamar. Istri pemilik rumah bernama Yuliana menderita luka bakar di tangannya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ia terluka saat berusaha memadamkan api sendiri sesaat api baru membesar. Kalau diperhitungkan kurang lebih sekitar 15 jutaan. Ada korban apa, Bu? Ada satu ibu yang punya rumah, Muliono. Luka apa, Bu? Wajahnya sama lengannya. Tapi sudah dibawa ke puskesmas kali balangan. Kebakaran rumah ini tidak meranggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir belasan juta rupiah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.